Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua Berita hari ini pasti paling tergempar Poster Ismail Sabri Yaakob dibakar Jadi apa penyebab poster ini dibakar? Ataupun ini menunjukkan sabotaj Protes kepada Ismail Sabri Dan persoalannya siapa yang bakar? Kenapa dibakar? Dan adakah ini petanda bahwa ini adalah kejatuhan yang nyata Untuk Ismail Sabri Sedangkan Ismail Sabri adalah seorang calon Perdana Menteri Beliau tidak mustahil pada PRU ke-15 Beliau mengangkat sumpah untuk menjadi Perdana Menteri lagi Itu tidak mustahil Namun ini pasti menggemparkan berita hari ini PRU ke-15 poster Perdana Menteri Sementara kita di Kuala Kedah pula dibakar Ini pasti mengejutkan, menggemparkan seluruh keluarga Ismail Sabri Dan juga pengundi dan penyokong Ismail Sabri Alor setar Polis menerima laporan Berhubung kejadian Poster kempen wajah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Dan calon barisan nasional Parlimen Kuala Kedah Datuk Dr. Masyita Ibrahim Cuba dibakar semalam Ketua Polis Daerah Alor Setar Asisten Komisioner Ahmad Sukri Mat Akhir Berkata Pihaknya menerima laporan dibuat Petugas BN pada jam 3 petang Semalam yang menyedari Poster di kampung gelong air Mukim gunung itu mengalami kerosakan Katanya pengadu yang mengesyaki berlakunya Unsur hianat terhadap poster kempen barisan nasional Bagi PRU ke-15 Kemudian segera membuat polis Ini juga menunjukkan Satu unsur hianat kepada Ismail Sabri Dan juga calon Di Parlimen Kuala Kedah Datuk Dr. Masyita Ibrahim Susulan itu polis melakukan siasatan Mengikut Seksyen 4E dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Seksyen 435 Kanun Keseksaan Kerana Kesalahan Membakar Siasatan dijalankan untuk mengenal pasti Mereka yang terbabit Melakukan perbuatan membakar poster itu Katanya ketika dihubungi Sementara itu Naib Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah Datuk Abdul Muttalib Harun Berkata Pihaknya kesal Dengan perbuatan hianat yang berlaku itu Saya harap tiada lagi perbuatan seperti itu berlaku Selepas ini Semua penyokong parti Perlu berkempen Secara berhema Dan elak melakukan provokasi Yang boleh mendatangkan Ketegangan ketika berkempen Ini pasti mengejutkan Ismail Sabri Yaakob Ini menunjukkan Adakah rakyat Di Parlimen Parlimen Kuala Kedah ini Menolak Ismail Sabri mentah-mentah Ataupun hanya Haters kepada Ismail Sabri yang tidak menyokongnya Ataupun mungkin Ismail Sabri Dan juga Calon daripada Parlimen Kuala Kedah Calon Barisan Nasional Datuk Dr. Masyita Ibrahim Setelah kejadian ini berlaku Poster ini dibakar Melalui berita ini Poster ini cuba dibakar semalam Nah ini pasti mengejutkan mereka Ini menunjukkan pengkhianatan kepada Calon bagi pilihan raya umum ke-15 Jadi kepada semua penyokong Mungkin penyokong Parti lawan yang membuat begini Kepada anda semua Tuan-tuan dan Bapak Puan Yang berkempen Kita berkempen secara sihat Tidak perlu melakukan benda begini Ini menunjukkan yang bahwa Kita masih belum matang Di dalam politik Apapun Tuan-tuan dan Bapak Puan Berita ini pasti mengejutkan Ismail Sabri Tuan-tuan dan Bapak Puan Kita mendengar setiap hari Anwar bergabung dengan Zahid Ada yang kata Muhyiddin yang akan bergabung dengan Zahid Pendek kata Perikatan Nasional bergabung dengan Barisan Nasional Bahkan Takiyudin sendiri Daripada Perikatan Nasional Daripada PAS Membuat kenyataan bahwa Satu-satunya parti yang mereka akan bergabung Adalah Barisan Nasional Makna kata Muhyiddin dan Zahid Amidi akan bergabung Ada juga tular di media sosial Berkenaan dengan Kabinet kononnya Ini kabinet yang dibuat Yaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Amidi Walaupun itu hanyalah Merekaan Untuk menjadi rujukan Jika Anwar Ibrahim menang PRU15 Merekaan ataupun cuma andayan sahaja Jadi kita melihat banyak spekulasi Ini akan bergabung dengan ini Hari ini kenyataan daripada Naib Presiden Amno Yaitu Perdana Menteri sementara kita Ismail Sabri Yaakob Sebarang bentuk gabungan Hanya akan diteliti Selepas PRU15 Kata Ismail Sabri Hanya majlis tertinggi Parti yang boleh membuat keputusan apa sahaja Kemungkinan sama ada barisan nasional Akan bergabung dengan mana-mana pihak Selepas pilihan raya umum kelima belas Datuk Ismail Sabri Yaakob Menjelaskan Apa juga cadangan Seperti itu Hanya akan diteliti Selepas pilihan raya selesai Namun katanya Ia bukan keputusan individu Tetapi oleh majlis tertinggi parti Yaitu majlis tertinggi UMNO Naib Presiden UMNO itu berkata Demikian ketika Berkata demikian kepada pemberita Selepas program Walk about Parlimen Titiwangsa Di kawasan perumahan awam Sri Perlis 2 Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur malam tadi Mengiringi beliau pada program itu Adalah calon barisan nasional Parlimen Titiwangsa Pada PRU15 Datuk Sri Johari Abdul Gahni Ismail Sabri berkata demikian Sebagai mengulas Setiausaha Agung Pas Datuk Sri Takuyuddin Hassan bahwa parti itu Akan bergabung Dengan barisan nasional Pasca PRU15 Jika pihaknya Tidak memperoleh Kerusi mencukupi Untuk membentuk kerajaan Takuyuddin Selepas itu Mengeluarkan kenyataan media Yang terbaru Menegaskan bahwa Kenyataan beliau itu Telah diambil Di luar konteks Dan tajuknya juga Mengelirukan pengundi Sementara pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Pula dilaporkan Menegaskan bahwa Perikatan yang Diterajuinnya itu Bertanding di pilihan Raya Umum ke-15 Untuk menang Dan menubuhkan Kerajaan Tanpa perlu bergabung Dengan BN Ataupun PH Kenyataan daripada Muhyiddin Yassin sendiri Mereka ingin Perikatan Nasional Untuk Menang PRU-15 Tanpa perlu Mengadakan Apa-apa Kerjasama Ataupun Menggabungan Sama ada Dengan Barisan Nasional Ataupun Dengan Pakatan Harapan Ini adalah Kenyataan daripada Muhyiddin Yassin sendiri Pengurusi Perikatan Nasional Namun Daripada Takuyuddin pula Yaitu Parti komponen Di dalam PN Yaitu PAS Mengeluarkan kenyataan Bahwa Mereka akan Bergabung dengan BN Sekiranya Kerusi tidak Mencukupi Mereka bergabung Untuk mencukupkan Kerusi Supaya menjadi Majority Membentuk kerajaan Namun Apa yang dikatakan Muhyiddin ini Berbeza daripada Apa yang dikatakan Takuyuddin Ismail Sabri pula Berkata PAS Sebagai parti besar Dan ditubuhkan Lebih awal Daripada Bersatu Sepatutnya Dominan dalam Perikatan Nasional PAS Adalah parti besar Dan lebih awal Daripada Bersatu Sepatutnya PAS Dominan Serta mempunyai Kuasa sendiri Sebagai Parti komponen Ia sepatut ada Se dalam gabungan PN Katanya Bagaimanapun Ismail Sabri berkata Pas dilihat Sering dikritik Rakan kerjasamanya itu Setiap kali mengeluarkan Pandangan berkaitan Parti Kita juga dapat melihat Sini bukan Amno saja bergolak Namun Perikatan Nasional Juga bergolak Pada ketika ini Melalui kenyataan Daripada Ismail Sabri ini Jadi parti mana Yang sepatutnya Bergabung dengan Parti yang lain Supaya membentuk Kerajaan Takiyudin cakap lain Muhyiddin cakap lain Ismail Sabri pula Mengeluarkan kenyataan Bahwa PAS dan juga PN Di dalam Perikatan Nasional Juga mempunyai Beberapa Pergolakan Jadi Kata Ismail Sabri Pas dilihat Sedang dikritik Rakan kerjasamanya itu Setiap kali mengeluarkan Pandangan Berkaitan parti Muhyiddin pula berkata Menegaskan Bahwa Perikatan yang Diterajuinya itu Bertanding untuk PRU15 Untuk menang Dan menubuhkan Kerajaan tanpa perlu Bergabung dengan PH Dan juga Barisan Nasional Jadi tantangan Berita hari ini Sebarang bentuk Gabungan hanya akan Diteliti Selepas PRU15 Kata Ismail Sabri Terima kasih